Bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan menyambangi kantor DPP Partai Demokrat, Menteng Jakarta Pusat, Kabis Petang. Kedatangan Anies pun disambut langsung Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Kedatangan bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan ke kantor DPP Partai Demokrat di jalan proklamasi Menteng Jakarta Pusat, Kabis Petang. Disambut langsung Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Keduanya langsung berkelar pertemuan tertutup bersama sejumlah elit Partai Demokrat, Nasdem hingga PKS. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pertemuan yang digelar merupakan diskusi bersama sekaligus rapat tim kecil. AHI yang meyakini pertemuan yang digelar merupakan bentuk kesulitan tiga partai politik, yakni Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk menjalankan berbagai misi bersama. Salah satunya yakni mensukseskan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kami baru saja berdiskusi dan saya sebagai tuan rumah acara pertemuan, diskusi sekaligus rapat tim kecil di DPP Partai Demokrat ini merasa senang, berbahagia bisa menyamu selaturahim. Sementara itu bakal calon presiden Anies Baswedan mengungkapkan terima kasih kepada AHI usai di gelarga pertemuan bersama. Anies pun mengaku bersyukur Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS telah mengutarakan sikap politiknya untuk mendukung dirinya maju sebagai bakal calon presiden. Jadi kami sampaikan terima kasih mas saya yang pada sore hari ini menerima kami semua. Ini adalah kunjungan tim kecil yang terdiri dari putusan tiga partai yang selama ini memang selalu berdiskusi intensif. Usai bertemu dengan AHI, Anies dan tim kecil rencananya akan bersilatur rapi ke kantor parpol pengusung seperti PKS dan Nasdem. Kunjungan Anies untuk memperkokoh solidaritas partai pengusungnya dan juga mematangkan strategi dan kerja-kerja nyata pemenangan. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya Anyus melaporkan.